hai oke welcome back to my channel selamat siang para subscriber sekalian dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan set walafiat jadi kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai mengukur jarak renggang clap di all-new scoopy oke hal pertama kita buka untuk kapok engine-nya dulu setelah kapok engine-nya terlepas kita buka untuk knoknya di penutupnya juga serta soket untuk kabel ecu nya kita lepas jadi untuk ecu nya di dekat cover head cylinder-nya guys seperti ini guys jadi ini kita lepasin dulu untuk soket-soketnya serta setelah lepas kita lepas juga knok untuk penutup cover seperti ini oke lalu kita buka untuk cover head-nya di cover head-nya biasa menggunakan tinggi L10 atau T10 panjang kita buka covernya baru dapat dia kepala head-nya di dalam video kita buat selamat menikmati jadi setelah cover head-nya terlepas putar klang sap dari kiri bisa dari kanan bisa kalau dari kiri ini berlawan arah jarum jam dengan posisi clip in turun naik Hai dan pastikan titik mati atas pada posisi langkah kompresi dengan memperiksa kekenduran pada rocker arm Hai posisi topnya lurus sejajat Hai Bebih yang paret nih lurus sejajat dengan ini hai 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 Nuh kurang lagi tuh ya 825 cuma bisa narik aja nggak bisa itu ya 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 nah disini oke jangan bisa disorong nggak padat ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati